Intro Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Apa kabarnya? Kembali lagi program kesehatan jendela hadir menjumpai Anda Program jendela membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan Pemirsa, jendela kali ini kita telah menghadirkan bersama dokter Lia Miranda SPKFR dari Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang Dengan tema kita pada malam hari ini adalah mengenal skoliosis Penyakit apa ini? Langsung saja kita berkenalan bersama dokter kita pada malam hari ini Halo selamat malam dokter Aduh imut-imut sekali dokter Apa kabarnya nih dok? Alhamdulillah sehat ya dokter ya Baik dokter tema kita pada malam hari ini mengenal skoliosis ini dokter ya Bisa dijelaskan dok apa itu skoliosis dok? Jadi Skoliosis itu merupakan satu kelainan di bidang muskoskeletal Jadi kalau kita bilang kelainan muskoskeletal berarti otot, tulang gitu ya Nah Ya mengenai tulang belakang Kita tuh kan ada bagian tulang belakang yang buat kita berdiri tebak Nah itu skoliosis itu sendiri Menunjukkan ada kelainan tulang belakang berupa tulang belakang yang bengkok atau melengkung Oke berarti ini otot ataupun tulang yang mengenai tulang belakang ini ya dokter ya Nah kalau untuk penyebabnya sendiri ini dokter apa dok? Jadi kalau kita pengelompokannya sendiri tuh ada tiga Pertama ada yang kongenital Artinya kalau kongenital itu ya udah bawaan lahir ya Kemudian ada yang idiopatik Nah kalau idiopatik itu kita nggak tahu penyebabnya itu apa Kemudian lagi yang ketiga ada neuromuskular Atau yang bisa kita sebut sebagai skoliosis sekunder Jadi akibat suatu penyakit Penyakit karena gangguan persarapan akhirnya timbul skoliosis Oke berarti tadi ada tiga ya dokter ya Kalau untuk tadi ada idiopatik ya dokter Itu kan tidak diketahui apa penyebabnya Apakah memang pada saat sejak lahir Atau memang bawaan seperti Memang bawaan atau memang pada saat dia sudah besar baru muncul Itu gimana? Ya jadi idiopatik sendiri itu ada klasifikasinya lagi itu Berdasarkan usia ya Kita ada yang infant artinya usia 0 sampai 2 tahun Ada yang juvenile itu usia 3 sampai 9 tahun Kemudian ada yang adolescent ya Usianya 10 sampai 17 tahun Dan masuk adult atau dewasa itu usianya lebih dari 17 itu 18 tahun Jadi ketika kita dia terdiagnosa pada usia kapan Nah itu kita sebut sebagai penggolongan itu ya Infant, juvenile, adolescent atau adult Oke berarti memang tergantung dari usia ya dokter ya Iya kapan dia terdiagnosa skoliosis Oke baik Kalau untuk ini sendiri dokter Skoliosis ini sendiri apakah bisa dari keturunan atau tidak ini dokter? Jadi memang sampai sekarang pun penyebabnya itu masih banyak penelitiannya ya Ada yang memang bilang ini karena genetik sebenarnya Ya jadi memang sebagian besar itu genetik Jadi ada gangguan pada Apa? Gangguan pada sintesa protein tertentu yang menyebabkan muncullah skoliosis ini sebenarnya Jadi banyak-banyak teori memang yang mengatakan seperti itu ya Itu aja yang kalau yang kecuali yang neuromuskular ya Itu ya karena yang kecuali yang sekunder Banyak penyebabnya Kalau untuk dari usia yang misalnya anak-anak yang sudah lahir Tidak pasti memungkinkan akan terkena skoliosis atau tidak dok untuk anak-anak sendiri? Kalau anak-anak sendiri bisa Bisa ya Selain waktu dia kongenital, waktu dia lahir kan kita Oh ini skoliosis kongenital ya Sudah bawaan dari dalam, dari dalam kandungan kan Kalau yang idiopatik itu Kita bisa ya Dia usia dia kurang dari 2 tahun Itu kalau dia ada skoliosis ya kita bisa bilang Berarti masa anak-anak kan itu yang Usia di bawah 2 tahun itu udah termasuk skoliosis Bisa terjadi, sangat-sangat bisa Malahan yang terpaling besar memang kejadiannya itu Kalau kita membicarakan anak kan usia 18 tahun ke bawah ya Itu yang adolescent itu ya, yang remaja-remaja itu paling banyak memang terjadi skoliosis Oke baik, berarti memang paling banyak ya dokter ya kalau untuk anak-anak sendiri Baik dokter, kalau untuk tingkat berbahainya sendiri untuk skoliosis ini Itu bagaimana dok? Jadi sebenarnya skoliosis ini memang bukan kayak penyakit yang langsung menimbulkan kematian Menyebabkan kematian Tapi memang ada kemungkinan ke arah sana Kenapa? Karena skoliosis ini kan tulang belakang Jadi kita kan tulang belakang kita itu Kita ingat bahwa di depan ini kan ada jantung dan ada paru-paru ya Jadi kalau terlalu bengkok bisa menekan posisi jantung dan paru-paru ini Nah kita bisa bayangkan ruang paru-parunya, ruangannya sudah kedorong Artinya sudah semakin sempit kan Jantungnya juga bekerjanya sudah kesempitan kan Jadi memang akan mengganggu kardiorespirasi pernafasannya Kalau sudah menyangkut gangguan kardiorespirasi Ya artinya sudah bisa menyebabkan gangguan yang sangat vital ya Bisa menyebabkan masalah pernafasan, masalah jantung Ujung-ujungnya bisa juga menyebabkan kematian ya Kalau untuk skoliosis ini sendiri dok Kita bisa mengetahuinya pada saat kita terkena itu seperti apa dok? Jadi kalau pada umumnya mereka yang datang itu bermacam-macam ya Kalau dari anak mesanya bisa itu karena nyeri biasanya Dok nyeri, eh pasti periksa Ini ada skoliosis nih Terus yang kedua mamanya atau dia Karena rumah aja kan biasanya kedatangnya tempat praktek Ini kalau pakai kebaya yang agak kete tuh Kok anak saya tuh belakangnya tuh agak bengkok Atau mungkin pakai baju biasa aja tuh kok Kayak tinggi sebelah gitu Atau yang jadi itu dari segi estetika Kemudian atau juga yang paling berat bisa Dok saya kalau jalan Kan kalau aktivitas kok cepat capek ya dok Nah kayak gitu Biasanya kita awal itu dari anamnesa atau keluhan dari pasien itu sendiri Baru kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang Oke Kalau untuk dari aktivitas sendiri apakah bisa terjadinya skoliosis dok? Bisa, bisa Jadi tulang belakang kita tuh kan terutama torak ya Kita tuh kan ada 33 tulang belakang Dan skoliosis paling sering mengenai memang bagian tulang toraknya namanya Karena ada 12 Nah karena Kena 12 itulah paling panjang Jadi dia paling banyak terkena ada Ya naksudnya beban dari luar Kayak gitu Misalnya aja Jadi sebenarnya Ada dia memang udah ada bakat skoliosis nih Ada Ada Kayaknya ada bakatnya Tapi nanti Ketika dalam perjalanan waktu nanti ada pencetusnya juga Misalnya tuh misalnya yang terlalu membawa tas yang tidak sama beratnya Misalnya tasnya apa tuh Slempang ya Satu sisi itu lama-lama bisa Atau pekerjaan deh Pekerjaan ketika dia bekerja Itu posisinya nggak ergonomis Misalnya satu sisi Berjam-jam lebih tinggi misalnya menulis kan Kita berjam-jam itu bisa juga Bisa terjadi skoliosis Tapi sebenarnya Skoliosis seperti ini tuh Nggak akan yang besar banget ya Derajatnya Derajatnya Kecuali memang dia sudah ada bakat tuh Sudah ada bakat skoliosis Bisa jadi Terjadi Lebih mudah dan Bisa berkembang lebih besar Derajat skoliosisnya Oke berarti memang ada beberapa pencetusnya ya Dokter ya Untuk aktivitas yang Sehari-hari yang dilakukan oleh Orang-orang baik Dokter Kalau untuk Yang menyebabkan Terjadinya skoliosis ini sendiri Apa saja dokter Ya itu tadi ya Kalau yang menyebabkan tadi Balik lagi ya Kalau kongenital Kita nggak tahu ya Memang dari sananya Udah bawaan gitu ya Kemudian lagi Ya idiopatik itu bahkan Kata patik itu artinya Tidak diketahui Kita ketahui ya Kemudian neuromuskular Yang terakhir yang sekunder Itu adalah suatu penyakit-penyakit Misalnya Pada anak-anak yang Ada gangguan Masalah Persarapan Kelemahan Nah itu bisa menyebabkan Lama-lama Tulang belakangnya itu bisa Lama-lama itu Bengkok Bisa Oke Kalau misalnya untuk Jarak waktu Terjadinya skoliosis ini sendiri Apakah memang Untuk anak-anak Pada saat dia umur tertentu Bisa terkena skoliosis Tapi nanti pada saat dia dewasa Baru terlihat untuk Skoliosisnya itu sendiri Itu bagaimana dong? Bisa-bisa Jadi sejak anak-anak Dia tuh sudah ada skoliosisnya Tapi Tidak terlihat Karena mungkin skoliosisnya Derajatnya masih rendah Ya Derajatnya masih rendah Tapi Seiring dengan waktu Derajat Bengkoknya itu Makin besar Nah itu makin Udah bisa terlihat tuh Secara kasat mata kan Tadi Padahal sebenarnya waktu kecil tuh Mungkin gak terlalu Masih kecil Derajatnya tuh Gak terlalu Gitu kan Jadi Oh ini ada skoliosis Kecuali mungkin Orang tuanya memang Periksa Atau dia sendiri ya Tapi jarang sekali Jadi kalau yang sudah besar tuh Baru Dia Makanya baru Terlihat Udah bengkok banget Kadang gitu Oke Berarti kalau untuk Seperti Orang tua Ini dokter Kalau untuk orang tua sendiri Tingkat skoliosisnya itu Bagaimana dok? Apakah bisa Semakin parah Atau mereka bisa Dikatakan bisa Diobati atau Sembuh lah Itu dokter Kalau kita tuh Sebenarnya tulang belakang kita tuh Dikatakan skoliosis tuh Jika bengkoknya udah Lebih dari 10 derajat ya Jadi kalau bengkok Masih kurang dari 10 derajat Itu gak kelihatan Dan bukan dikatakan skoliosis ya Nah kalau orang tua Sudah terjadi skoliosis Skoliosis tuh Gak bisa dibalikin Kayak awal balik Lurus lagi Yang paling utama tuh Kecuali mungkin Dari baru Operatif ya Di operasi Gitu kan Dan di operasi itu pun juga Tergantung derajatnya Kalau mungkin Drujani udah bengkok sekali Mungkin tidak bisa Kembalikan ke Lurus Kan gitu kan Tapi kalau misalnya Mungkin Masih bisa Masih fleksibel Atau apa Mungkin masih bisa Diluruskan Kalau dari segi Rehabilitasi medik sendiri Gak bisa Membalikan Meluruskan Yang sudah bengkok itu Tapi kita tujuannya adalah Mencegah progresifitas Dari bengkoknya tulang tadi Jangan sampai Derajat bengkok ini Bertampak berat Bertampak besar Oke Kalau itu untuk orang tua Kalau untuk Di usia yang masih muda Apakah sama saja Atau bagaimana itu Sama saja Tapi kalau tadi Yang ketika Udah tua Itu biasanya Derajat bengkoknya Gak besar-besar Karena kan Pertumbuhannya itu Udah berhenti Nah beda dengan Anak-anak yang masih Tahap pertumbuhan Yang growth spurnya Lagi tumbuh-tumbuh Yang Kalau perempuan yang baru Menars ya Baru menstruasi Satu dua tahun Itu Itu Sedang Apa Sedang pertumbuhannya Sedang tinggi-tinggi sekali Kan ya Nah Biasanya itu Bisa berkembang Menjadi skolisis Yang sangat berat ya Derajatnya Nah itu yang perlu Kita sangat waspadai Tapi kalau Bedanya disana Karena orang tua itu Udah matur Udah Setop pertumbuhannya Oke Baik Kita Akan lanjutkan Ini Bagaimana Ada penampun Oke Baik Sepertinya Terputus Dokter Nanti kita akan lanjutkan Kembali Dokter Dan untuk pemirsa Di rumah Yang ingin Berinteraktif Bisa di 07 11 364 666 Atau 364 111 Kami akan kembali Tetap di Jendela Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Perkenalkan Saya Dr. Lia Miranda Spesialis Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi Medik Saya merupakan Staf di KSM Rehabilitasi Medik Khususnya Di instalasi Rehabilitasi Medik Umar Sakit Mohd. Hussein Paimbal Pada kesempatan Kali ini Saya akan Memperkenalkan Beberapa Terapi Unggulan Dari bagian Atau Instalasi Rehabilitasi Medik Yang pertama Yaitu Layanan Hidroterapi Sebenarnya Layanan Hidroterapi Ini Bukan Merupakan Layanan Yang Baru Karena Sudah Ada Sejak Kurang Lebih 7 Tahun Yang Lalu Tetapi Tetap Merupakan Suatu Terapi Unggulan Dikarenakan Hanya Ada Satu-satunya Di Kota Palembang Dan Bahkan Di Daerah Sumatera Selatan Dari Pengertiannya Saja Hidroterapi Merupakan Terapi Yang Menggunakan Media Air Sebenarnya Terapi Ini Dapat Digunakan Sebagai Salah Satu Alternatif Terapi Jika Pasien Mengalami Kesulitan Ketika Melakukan Terapi Di Darat Dengan Menggunakan Media Air Ini Dapat Digunakan Untuk Melatih Pasien Baik Itu Range On Motion Maupun Feksibilitas Daripada Sendi Melatih Kekuatan Maupun Endurance Kardiorespirasi Pasien Bahkan Dapat Melatih Keseimbangan Maupun Jalan Daripada Pasien Terapi Dengan Menggunakan Media Air Ini Memiliki Beberapa Keunggulan Yang Pertama Adalah Terapi Ini Dapat Diberikan Kepada Semua Kelompok Usia Mulai Dari Anak Anak Hingga Lansia Acara Acara Ini Dipersembahkan Oleh Acara Acara Kembali lagi di jendela pemirsa Masih bersama dokter Lia Miranda SPKFR Dari Rumah Sakit Mamat Hussein Palembang Dan masih membahas mengenai Mengenal skoliosis Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif Bisa di 07 11 364 666 atau di 364 111 Baik dokter, kita lanjutkan kembali dokter ya Kalau untuk skoliosis ini sendiri Gejalanya itu apa saja Gejalanya itu sendiri Bermacam ya Bermacam-macam maksudnya itu ya Yang paling sering dikeluarkan itu adalah nyeri Pain ya Jadi karena Kenapa kok dok bisa terjadi nyeri Karena tadi ingat Tadi kan tulang belakangnya itu bengkok Maka struktur-struktur yang lain yang melekat pada tulang Akan ikut bengkok Nah ini mengakibatkan ketidakseimbangan Dari kerja otot di tulangkang Ada yang terlalu kerjanya keras Berkontraksi Ada yang terlalu tergang Nah itu bisa menyebabkan nyeri Kemudian lagi yang kedua Bisa keluhannya tadi estetika Jadi Dari segi penampilan Kok bengkok gitu kan Kemudian lagi Yang ketiga itu Adalah masalah Jantung paru-paru Yang biasanya kardio respi Endurance-nya Jadi Dia merasa kok cepat lelah Kayak gitu ya Yang pasti yang keempat itu bisa juga dari segi psikologi Atau mungkin kita bisa lebih luas lagi Masalah kualitas hidupnya Bisa gak? Oh kok bengkok Mungkin dia jadi Nilai percaya dirinya juga bisa berkurang kan Jadi biasa keluhannya kok Bengkok itu bisa jadi Bisa ada keluhan juga dari segi psikologisnya juga Jadi bisa mungkin merasa rendah diri atau apa Jadi juga bisa Karena sana Oke Kalau untuk Pada saat kapan ya dokter Mungkin kita bisa mengetahui Kita terkena skoliosis ini Untuk bisa memeriksakan ke dokter itu pada saat Terjadinya sesuatu seperti nyeri yang berlebihan Atau juga berapa? Jadi kan kita itu kan Ada suatu gejala itu baru kan Ke dokter kan Atau mungkin Kalau ada Kalau biasanya Atau mengenai screening masal Pada anak-anak SMP itu ya Biasanya sering Atau anak-anak SMA lah Atau mungkin Ketemunya pada screening Atau ada keluhan dari pasiennya sendiri Nah ketika ada keluhan nyeri Atau mungkin ada Keluarganya juga yang mengenai keluhan yang sama Itu angka baik sekali Untuk melakukan pemersahan lebih lanjut Kalau menurut saya ya Jadi kan kita Semakin cepat kita Bisa deteksi Dan akan mencegah juga Jangan sampai memberat Oke baik Dokter kalau untuk Penyakit skoliosis ini sendiri dokter Apakah bisa dicegah dokter? Untuk Mencegahnya itu Mencegah jangan sampai progresif Jadi Jadi kalau misalnya Misalnya Apa Misalnya ada Biasanya ada keturunan itu Karena orang tuanya juga Tidak ada skoliosis Karena juga kita tidak tahu nih Bakal anaknya ada skoliosis Tapi jangan Mencegah Mencegah dalam arti disini adalah Mencegah jangan sampai Semakin memberat Jadi kalau misalnya Memang ada keturunan Ya cek saja Mencegah kan gitu Kemudian kalau misalnya Ada skoliosis Sudah terjadi Jangan Artinya tadi yang awal tadi Screening ya maksudnya Kemudian kalau yang sudah terjadi Mencegahnya itu Mencegah jangan sampai progresif Jangan sampai bertambah parah skoliosisnya Oke baik Berarti memang apabila sudah Terjadi yang Tidak mengenakan di belakang Tulang belakang ini ya dokter ya Ada baiknya segera untuk Dicek ke dokter Karena takutnya nanti Bisa semakin parah ya dokter ya Baik Dokter kalau untuk Skoliosis ini sendiri Apakah bisa mengakibatkan Gangguan lain terhadap tubuh lain dokter? Gangguan terhadap tubuh lain itu Bisa ya Bisa Bisa tapi Bisa Ya itu tadi Yang paling sering itu Jantung paru-paru Oke Paru-paru dan jantung itu Sudah kemakan oleh bengkoknya tulang Akhirnya dia Pengembangan paru-paru Juga terhambat Itu kan pasti sudah kena organ ya Atau bisa juga dia Kena sarap tuh Di belakang Kejepit kan Bisa Bisa Akhirnya kena sarap Di bagian bawah Bisa menimbulkan rasa nyeri Nah itu juga Itu sudah tanda-tanda Mungkin sudah Kalau sudah kena seperti itu Ya sebaiknya sudah melakukan Tindakan operatif ya Sebenarnya Untuk caranya Pengobatannya sendiri Dokter Itu apakah di terapi Atau memang ada obat-obat tertentu Itu bagaimana Jadi kalau kita itu Untuk terapi Skolosis sendiri itu Ada tiga tahapan Sebenarnya Kalau sudut Sudut bengkoknya masih Di bawah 20 derajat Kita hanya Observasi aja Hanya observasi saja ya Jadi kita Ngasih terapi yang Sesuai dengan gejala Terus Kita lakukan Pemeriksaan Radiologi Rutin Jangan sampai Untuk mematau Di progresifitasnya Ada juga latihan-latihannya Ya Di bagian rehabilitasi medik Ada latihan-latihannya juga Baik Selesai Semuapun modalitas yang diberikan Nah Kalau sudutnya sudah mencapai 20 sampai 40 hingga 50 derajat Itu sudah kita pakaiin Alat bantu Alat bantu itu Brace Ya kita sebut ya Brace itu Tujiannya itu menekan Laju Dari Laju atau progresifitas Dari Bengkoknya itu Jadi sudah masuk Brace di sana Nah Kemudian Kalau sudutnya sudah lebih Dari 50 derajat Atau mungkin Belum sampai sana Tapi sudah mengganggu Kardiorespirasi Sudah nyeri Sekali sampai mengganggu Nah itu sudah Tindakan operatif Baik Kalau untuk tingkat Pengobatannya sendiri dokter Dari usia apakah Berpengaruh dok? Sangat berpengaruh ya Karena tadi Skoliosis ini Itu kan tulang ya Tulang itu kan Jadi Sangat berpengaruh sekali Pada anak-anak yang Gross purinya Lagi tumbuh-tumbuhnya tuh Yang masih Yang pubertas tuh Dia kan lagi Gross purinya Lagi Tambah tinggi badan Tambah Ya Perkembangannya juga Jadi sangat berpengaruh Nah itulah juga Ketika kita menemukan Menempatkan pasien Yang berusia Misalnya katakanlah Usianya 12 tahun Baru Menstruasi baru 2 tahun Baru 1 tahun Misalnya Dibandingkan dengan Pasien yang usia Mungkin 18-19 tahun Yang mensnya udah 6 tahun Itu berbeda sekali Karena kita Mesti hati-hati Wanti-wanti Dengan yang masih muda Nah karena dia Pasti pertumbuhannya tuh Akan sangat besar Kesempatan Untuk berkembang Menjadi lebih Bengkok Sangat besar Jadi kita juga Harus lebih Aware Dan ketika kita Melakukan Pemerisahan juga Waktunya Misalnya kita Observasi secara Radiologi ya Kita biasanya Kediasanya radiologi Misalnya juga Pemantauannya Lebih ketatu Kalau pada anak-anak Yang Belum Kematangannya Masih muda Biasanya kita Lakukan Pemantau radiologi Per 4 bulan Sedangkan Kalau yang udah Ya udah Mendekati Kematangannya Kayak Cowok 18 Cewek 21 Biasanya Kita Per 6 bulan Aja radiologinya Ronsennya Biasanya kan gitu Jadi kita harus Mesti aware Dengan yang Masih usianya Makin muda Karena kesempatan Untuk lebih Berkembang lagi Sekolosis Makin besar Oke berarti Bisa mengganggu Untuk pertumbuhannya Sendiri ya Kalau Masih di usia muda Baik dokter Kalau untuk Misalnya Mas Untuk penyakit ini sendiri Apakah bisa Sembuh total Sembuh total Tadi tergantung Derajatnya ya Misalnya Yang tadi Kalau misalnya Tadi sudah Dioperasi Dan Bisa Kembali Dikembalikan lurus Lagi ya Artinya Masih bisa ya Tapi kalau misalnya Derajatnya udah Bengkok Sekali misalnya Ini yang baru Ketemu nih 40 derajat Paling memperoleh Operasi Yang ini satu lagi 80 derajat Yang pasti Yang lebih besar Sudutnya Akan menyebabkan Kesulitan juga Dari ortopedinya Untuk Membalikan Ke posisi tulang Seperti sedia kala Jadi ada tantangan Tantangannya sendiri Jadi Dengan derajat yang Lebih kecil Maka akan Kemungkinan lebih besar Ya Menurut saya ya Daripada yang Derajatnya lebih besar Karena Bengkok sekali Kalaupun memang Sudah dilakukan Operasi Dan berhasil Apakah nanti Di usianya Yang bisa dikatakan Lebih Tualah Apakah nanti Akan bisa kembali Lagi Jadi gini Skoliosis itu Kalau sudah Matang Usianya Jangan khawatir Itu udah berhenti Pertumbuhannya Jadi juga Pemakaian Alat bantu Breast tadi Pun Kita pun juga Harus berpatokan usia Jadi dok Saya sampai kapan Dipakai alat ini Gitu kan Dok Kapan sih Saya mesti Ronsen terus Gitu kan Jadi sampai Dia udah Mencapai Kematangannya Jadi kalau Kita itu Ada secara Radiologis Melihat Kematangan Daripada pasien Udah Ini gak akan Bertambah lagi Karena tulangnya Udah nutup Gitu Seiringnya Pertumbuhan Semakin kuat juga Ya dokter Jadi udah Tidak ada Tidak ada Kesempatan Untuk bertumbuh Lagi kan Tulangnya Oke Kita undang Penelpon dulu ya Dokter ya Baik Pemirsa yang ingin Menanyakan Terkait dengan Skoliosis Ini bisa Untuk pemirsa Di rumah Di 0711 364 666 Atau di 364 111 Bersama dokter Bersama dokter Lia Dari rumah sakit Pemirsa Palembang Ini akan Menjawab Tentang Skoliosis Ini ya dokter Baik Dokter kalau Untuk Penderita gangguan Skoliosis Ini sendiri Apakah Sudah Banyak Untuk di Palembang Ini saja Kalau untuk Di Palembang Sebenarnya Belum ada Datanya Tapi kalau Dari Pengalaman Pribadi Atau praktek Sebenarnya Tidak setiap Bulan itu Kita dapat Ada pasien Skoliosis Itu enggak Jadi memang Dapat dikatakan Termasuk kasus Yang tidak Begitu banyak Terjadi Sebenarnya Berarti memang Untuk Skoliosis Ini sendiri Masih aman ya Dokter ya Kalau untuk Di Mudah-mudahan Karena Mungkin juga Tidak Tidak Berobat Karena belum Aware Atau Tidak Terscreening Tapi Yang ke dokter Yang datang Kan kita bisa Datang Nah itu Menurut saya Belum banyak Tidak seperti Penyakit yang lain Dan juga Kebanyakan Bisa jadi Ini banyak Yang tidak Mengetahui Dokter Untuk gejala-gejalanya Sendiri Nah itu bagaimana Itu dokter Nah itu tadi Kata saya Apa Dari Kalau mungkin Tadi secara Screening Alhamdulillah ya Jadi sudah ada Screening Atau tadi Keluhan yang paling utama Yang dirasakan Pasien itu Pasti nyeri Karena sudah terjadi Bengkok dan Ketidakseimbangan Dari otot-otot yang Bekerja Di bagian punggung Hanya nyeri saja Atau memang ada Keluhan lain Dokter Ada Tergantung dari Derajat Bengkoknya tadi Paling nyeri Gangguan estetika Gitu kan Sampai jangan Kegangguan Pernafasan Tapi kalau Misalnya kan Awalnya itu Pasti nyeri Nyeri dulu Jadi sudah ada Sinyal Dikasih sama Yang di atas Nyeri Ada yang Tidak beres Dalam tubuhnya itu Nah biasanya itu Dulu awalnya Berarti memang Apabila sudah terjadi Nyeri yang cukup Hebat lah Ya dokter ya Kalau terjadi di Tulang bagian belakang Itu agar segera Diperiksakan ya dokter Kalau untuk anak-anak Sendiri dokter Kan kebanyakan Tidak mengetahui Dan mereka Banyak yang Tidak peduli ya Dengan sakitnya mereka Nah itu bagaimana dokter Apakah pada saat dia Nanti bertambahnya usia Akan semakin parah Itu dokter Jadi dia memang perlu Kerjasama juga Dengan orang tuanya Mungkin aware juga ya Saya rasa Kalau untuk melihat Tulang belakang Kalau untuk melihat Postur tubuh anaknya Orang tua Saya rasa juga Karena sering ketemu ya Melihat gitu Ada sesuatu yang tidak beres Pada tulang belakang Atau punggung anaknya Jadi seperti itu Oleh karena itu Semakin Ditemukan secara dini Maka Akan Mungkinan besar Untuk kita cegah Progresifitasnya Makin besar Dibandingkan dengan Yang ketemunya Udah Baru Lama dapetnya Kemungkinan untuk Derajat ke bengkokannya Udah besar gitu Oke berarti Untuk kita memeriksa Sendiri itu Berarti bisa ya dokter ya Bisa Kita bisa melihat itu Misalnya saat kita berkaca Kenapa kok ini saya tuh Bahu saya kok Tinggi sebelah Gitu kan Tapi kalau untuk meriksa Misalnya tulang belakang Mungkin kita agak kesulitan ya Kita bisa minta Bantu orang lain Atau mungkin Secara itu ya Kepada Dokter Beda Ataupun Kepada dokter Rehab Boleh kita minta bantu Pastikan karena Secara Anamnesa Misalnya Oh karena saya ada Keluar nyeri Terus kok Bahunya tuh Tinggi sebelah dok Terus Oh maaf kalau cewek tuh Kok payudaranya Lebih Nonjol sebelah Kanan Misalnya kayak gitu Sama kok udah berotasi Kemudian kita Periksa secara Pemeriksaan fisik ya Oh memang Bahunya tinggi sebelah Kemudian lagi Tinggi bunggulnya juga sebelah Bahkan kakinya kok Ada yang tinggi sebelah Gitu kan Nah itu Kita juga lakukan Pemeriksaan seperti itu Dan tambah lagi Pemeriksaan penunjang Untuk memastikan Bahwa Oh ini memang Sudah terjadi Skoliosis Ada rotasinya Oke Tadi Ada tinggi Bahunya tinggi sebelah Ini ya dok Nah itu bagaimana dok Kebanyakan ini Bisa untuk Anak-anak sekolah ya dok Karena sering memakai Itu bagaimana dok Ya jadi Tapi tidak Jadi Tidak semua Yang semua Bahu asimetris Yang tidak sama Itu ada skoliosis Enggak Jadi Bisa Jadi skoliosisnya Ini juga Misalnya tuh Ada Pembagian lagi Ada struktural Non struktural Jadi kalau yang struktural itu Dia sudah kena tulangnya Udah bengkok Nah tapi Kalau yang non struktural Biasanya ada Ketidaksimbangan Dari kerja otot Misalnya tadi kan Bawa tas Sebelah sisi kanan Kalau kita Supaya jangan jatuh Kan ditinggi-tinggi Nah Jadi Ada kerja otot Sebelah sini yang Yang berlebihan Nampak Jadi Karena Kebiasaan Akhirnya asimetri Terus Tapi kalau kita Apa Periksa Kita balansin Tulang belakangnya lurus Jadi itu karena Si ototnya saja Yang tidak seimbang Tapi kalau yang sudah Struktural Itu sudah dari tulangnya Sendiri yang Bengkok Kita ada pemeriksaan Pemeriksaan tertentu Oh ini Secara Ada pemeriksaan tertentu Yang Oh ini Selain Apa Ronsen Atau apa Kita juga Oh ini Sudah struktural Sepertinya Sudah sampai Ada punuknya Ada bengkok Itu sampai menonjol Itu Sudah terjadi Peputaran dari Tulang belakang Bengkok Oke berarti Belum tentu Kalaupun Memang Balak punya tinggi Sebelah itu Skoliosis Untuk lebih Mengetahui Lebih lanjut Memang harus Diperiksakan Berisa Pemeriksaan Pastinya Jadi takutnya Semua Gara belinya tinggi Semua Langsung ke dokter Tapi memang Kita harus lebih Aware Ya Takutnya nanti Terjadi sesuatu Di kemudian hari Nanti takutnya Semakin parah Ada baiknya Sekarang ya Kita harus Meriksakan Kesehatan sendiri Baik dokter Nanti kita akan Lanjutkan kembali Dokter Dan untuk Pemirsa di rumah Yang ingin berinteraktif Bisa di 07 1 1 3 6 4 6 6 6 6 Aturi 3 6 4 1 1 1 Kami akan Kembali tetap Di jendela Di masa pandemi Covid-19 ini RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang Senantiasa berusaha Memberikan pelayanan Yang terbaik Untuk itu Dalam usaha Mencegah penyebaran Virus Covid-19 Maka pendaftaran Rawat jalan Rawat jalan Hanya akan dibuka Sampai pukul 10 Pagi Yang telah dimulai Sejak tanggal 19 Juli 2021 Tapi Jangan khawatir Kami menyediakan Layanan pendaftaran online Yang dapat diakses Melalui www.rsmh.co.id Slash Daftar online Dan bagi pasien Yang ingin berobat Di geraha sekutif Jangan khawatir Kami menyediakan Layanan Berobat online Atau telemedicine Yang dapat diakses Di www.rsmh.co.id Slash Konsultasi online Jangan khawatir Kesehatan Jalankan protokol Pencegahan Covid-19 Serta manfaatkan Layanan pendaftaran Dan berobat online Hanya di RSUP Dr. Muhammad Hussein Palempa Acara ini Dipersembahkan oleh Acara ini Dipersembahkan oleh Kembali lagi Di jendela Pemirsa Masih bersama Dr. Lia Miranda SPKFR Dari rumah sakit Muhammad Hussein Palembang Dan masih membahas Mengenai Mengenal skoliosis Untuk pemirsa Di rumah yang ingin Berinteraktif Bisa di 07 11364 666 Atau di 364 111 Baik dokter Kita lanjutkan Kembali Ini dokter ya Kalau untuk skoliosis Ini sendiri dokter Untuk lebih Aware lagi ya Apakah Walaupun Saat ini Kita langsung Ke dokter Untuk memerisahkan Itu gak masalah Kan dokter Gak masalah Malah lebih baik ya Kalau sudah ada Gejala yang saya sebutkan Tadi ya Akan lebih baik Jadi observasinya Akan lebih Dalam pengawasan Kayak gitu kan Kalau untuk Karena kan Kebanyakan dokter Ini gak mau Mas sakit Takut nanti Deteksinya apa Terus lebih berbahaya Ini kan kebanyakan Banyak yang tidak Mau ini dokter Kalau untuk Tingkatan dari Skoliosis ini sendiri Itu Ada tahapan-tahapannya Atau bagaimana Itu dokter Ya Jadi Kalau kita Secara ini Ada ringan Sedang Dan berat Mungkin kalau derajat Tadi sudah saya sebutkan Sepintas ya Ada yang masih di 10 sampai 20 derajat Untuk yang ringan Kemudian 20 sampai 40 Atau 50 derajat Untuk yang sedang Dan 50 derajat Keatas Itu untuk yang berat Nah Biasanya Kalau yang sudah Masuk derajat sidang Atau berat Maka keluhannya Akan semakin Lebih jelas lagi Oke Baik Berarti memang Kalaupun memang Tingkatannya itu Dari aktivitas juga ya Dokter ya Bisa Bisa Baik dokter Kita ada penelapan Kita angkat dulu sebentar ya Dokter ya Halo Selamat malam Halo Selamat malam Ibu Rika Halo Halo Iya Ibu Rika Silahkan Ibu Ada yang ingin ditanyakan Ya mau tanya nih dok Kalau Kita Kesel iu Nah itu Bagusnya Mungkin Halo Ibu Rika Boleh Untuk suara TV-nya Bisa dikecilin dulu Ibu Halo Iya Halo Ibu Rika Boleh silahkan Ibu Halo Iya Halo Ibu Iya mau tanya Sama dokternya nih Dok Kalau kita Keselio dok ya Nah itu Halo Ibu Rika Seperti apa dok Oke Ini mungkin suara TV-nya terlalu dekat ini Ibu Rika ya Baik Boleh Ibu Rika diulangi lagi di 364-666 atau 364-111 Atau di belakang Ibu Rika ini ada yang menanyakan mengenai skoliosis Itu bisa di 364-666 atau 364-111 Baik dokter kita lanjutkan kembali dokter ya Ini sepertinya menunggu Ibu Rika menelpon kembali Kalau untuk faktor sendiri dokter ya Faktor untuk meningkat terjadinya yang bisa meningkatkan resiko seseorang terkena kelainan tulang belakang Itu apa saja faktornya dokter Iya Jadi memang tadi Selain dia memang sudah ada bakat ya Faktor paling banyak itu aktivitas Oke Jadi kita memper Aktivitas kita itu sendiri Baik kita pun dalam posisi diam Maupun kita dalam posisi bergerak Dimana misalnya kalau kita posisi diam Ketika kita duduk saja Sudah tidak Mungkin kita tidak Istilahnya itu Atau duduk ataupun kita bekerja itu sudah tidak ergonomis Jadi itu sudah merupakan faktor yang menyebabkan akan memperberat Jadi kita itu lebih kayak tadi contohnya Anak-anak kan kalau ini menulis lebih ditinggiin Padahal sudah ada bakat akhirnya akan menambah ke bengkokan Karena ini akan lebih bekerja lebih berat Atau mungkin dia membawa tasnya yang tidak sama berat kan Sisi sebelah sini Akhirnya dia Makin berat lagi nih bengkoknya Nah itu ketika kita dia maupun berjalan Nah itu aja sih sebenarnya Jadi bisa ada faktor yang memperberatnya seperti itu Terutama ya pada anak-anak yang remaja nih Seperti itu Oke baik dokter Kalau untuk terjadinya kelainan di tulang belakang ini sendiri Apakah hanya karena munculnya dari aktivitas Atau pada saat mungkin terjadinya kecelakaan pada saat bekerja Apakah itu akan bisa munculnya terjadi kelainan tulang itu sendiri dokter? Kalau untuk kecelakaan yang sendiri Kalau dia memang tidak ada bakat skoliosis sih Tidak ya sebenarnya ya Kalaupun dia terjadi skoliosis Kalau menurut saya ya Enggak akan sampai akan bertambah ya misalnya Karena dia tidak ada faktor apa tadi Bawaannya tadi ya Cuman kalau memang Dianya sudah ada bakatnya tadi Memang ada gangguannya tadi ya Bisa menyebabkan skoliosisnya akan bertambah parah Oke berarti memang sebelum terjadinya Kecelakaan pada saat bekerja sendiri Memang ada bakatnya sendiri ya dokter ya Di tubuh si pasien sendiri Baik dokter kalau untuk anak-anak ini dokter ya Terkadang kalau untuk kita memeriksanya sendiri ini dokter Itu kan seperti kelainan tulang belakang itu kita tidak tahu bagaimana bentuknya Atau bagaimana si tulang itu sendiri Apakah bengkok atau tidak Kalau untuk memeriksanya sendiri dokter Kalau dari anak-anak kan kita melihat Ada tonjol Apa sih yang menonjol ya tulangnya Itu apakah bisa disebut dengan skoliosis dokter Tergantung tonjolan tulangnya yang mana Kalau misalnya tonjolan tulang belakang aja Kemungkinan bukan Tapi tonjolan ini lebih kepada ketidaksimetrisan antara Sisi tubuh yang kanan kiri yang bagian belakang Jadi kayak ada gundukannya gitu Jadi kayak ada gundukannya itu Itu bisa kita Oh perkirakan Mungkin padahannya menghadap skoliosis Jadi bukan pada tulang belakangnya itu bukan Jadi dianya Karena dia bengkok Jadi maka dia akan Selain dia bengkokkan Dia akan memutar Jadi Akan menyebabkan Sisi kanan dan kirinya itu Tidak simetris Oke berarti memang Untuk pengecekannya sendiri Bukan hanya dari tulang belakang ya dokter ya Berarti memang ada Beberapa bagian yang memang apabila menonjol itu Berarti memang skoliosis Mungkinan besar skoliosis Mungkinan besar ya dokter ya Baik berarti Jangan takut untuk ibu-ibu Nanti di rumah anak-anaknya langsung diperiksa Gak apa-apa sekarang screening ya Iya sekarang screening Tapi gak apa-apa diperiksa Walaupun memang Bukan berarti Anaknya kurus Ini kelihatan tulangnya Berarti memang ada beberapa tahapan-tahapan Yang memang Dilakukan untuk pemeriksaan Lebih lanjut ya dokter ya Memang dari tingkat rasa sakitnya sendiri itu Apakah sama dengan yang dialami dengan orang dewasa Atau tidak itu dokter Saya gak bisa ngatain Jadi ada yang sudah terbiasa Justru pastinya Padahal derajat skoliosis sudah berat Mungkin dia sudah Ambar rasanya juga sudah tinggi Mungkinnya jadi sudah terbiasa Mungkin saya bilang Kamu sakit gak? Katanya enggak kok dok Entahnya dia sudah Sudah terbiasa Dengan kondisi seperti itu Atau tidak ya Kayaknya sudah lama Jadi dia sudah menganggap biasa Jadi memang Rasa sakit itu Sebenarnya subjektif sekali Pada setiap orang ya Jadi ada yang baru bengkok sedikit Sudah sakit Tapi sakit itu sendiri Sudah sebagai suatu sinyal Bagi kita Sebenarnya rasa sakit itu Jadi memang rasa sakit itu Berbeda-beda Setiap orangnya Oke baik Berarti tingkat rasa sakitnya itu Memang tidak sama ya Tidak sama Berbeda-beda Oke baik Dokter nanti kita akan Lanjutkan kembali Dokter Dan untuk pemirsa yang ingin Berinteraktif Masih bisa di 07-11-364-666 Atau 364-111 Kami akan kembali Tetap di jendela Berbeda-beda Terima kasih telah menonton Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini dipersembahkan oleh Baik Masih di jendela Pemirsa Masih bersama Dokter Lia Miranda SPKFR Rumah Sakit Mamat Hussein Palembang Dan masih membahas Tentang mengenal Skoliosis Oke baik Dokter kita lanjutkan kembali Dokter Ini tadi Sempat nanya-nanya juga Ini dokter Kalau untuk Lebih ke Sosialisasi sendiri Dokter Untuk skoliosis ini sendiri Apakah sudah Gencar Atau sudah banyak Sebenarnya untuk Sosialisasi sendiri itu Memang belum banyak Ya Atau sendiri sosialisasi Atau screening lah ya Kayak gitu sebenarnya Lebih tepatnya Memang belum Belum banyak sih sebenarnya Karena Saya sendiri pernah ikut Kayak semacam screening Di suatu sekolah Memang dari hasil screening itu Terjaring lah ya Ada beberapa Anak murid SMP ini Ternyata Skoliosis Dan kita sarankan untuk Melakukan pemeriksaan Lebih lanjut ke dokter rehab Kemudian kalau yang Baling banyak sih Memang yang ke rumah sakit ya Nah ya biasanya Ke rumah sakit ini Sudah derajat bengkoknya Sudah besar-besar Biasanya sudah Karena sudah Ya semakin tadi Mungkin Walaupun itu subjektif Nyari itu Tapi ya Kita tidak menutup Kemungkinan juga Semakin besar Derajat bengkoknya Kalau kita itu Mungkin Nyarinya Makin berat juga ya Itu walaupun Memang tidak semuanya Seperti itu Jadi Memang kalau untuk Sosialisasi sendiri Memang masih Belum banyak dilakukan Oke Tapi memang tadi Pada saat melakukan Sosialisasi sendiri Itu terjaring ya dokter Terjaring Jadi ada Menemukan anak Yang sudah Ada Skoliosis Itu Nah itu bagaimana itu dokter Untuk Apakah memang langsung Dianjurkan Untuk Ke rumah sakit Dan bisa langsung Diatasi Itu bagaimana Ya bisa Jadi kita sarankan Untuk Bertemu Dan berkonsultasi dulu Dengan dokter Rehat Boleh Ya Jadi nanti Dari kita nanti Dilakukan Pemeriksaan kembali Dan juga Pemeriksaan yang dibutuhkan ya Karena kalau kita Banyak screening kan Kita mau pakai alat Seadanya kan Tapi kalau kita sudah Berada di suatu rumah sakit Atau klinik kan Kalau mungkin ada Pemeriksaan penunjangnya lagi Yang bisa kita lakukan Sama Pasien Jadi Untuk pemeriksaan lebih lanjutnya Nah kita lihat juga Ini Apakah kasusnya Masih bisa konservatif Di tangannya dokter Rehat Atau mungkin sudah Suatu indikasi Operatif Yang kita harus Deliver pasien ini Ke ortopedi Oke Itu kalau sudah Ke ortopedi Berarti memang sudah Dilakukan operasi ya dokter Operasi Biasanya di operasi Kalau memang sudah Ada indikasinya Dan Dan dari dokter Ortopedinya pun Sudah menyarankan Ada tindakan operatif Ya Mungkin Ke arah sana ya Ke operasi Jadi Baik Dokter kalau untuk Pemirsa jendela ini Yang mau Langsung Screening ini dokter Itu bagaimana dokter Harus Memulainya ke rumah sakit Itu harus bertemu Mendaftar Atau bertemu dengan Siapakah dulu Urutannya Biar bisa Ketemu dokter Lia mungkin bisa Kalau urutannya ini Agak Tergantung dulu ya Kalau kita Tergantung jalurnya Kalau kita memiliki Asuransi kesehatan BPJS Katakanlah ya Asuransi kesehatan Mungkin Tidak ke dokter Rehat dulu Karena dokter Rehat kan Biasanya menerima Rujukan Atau konsulan Dari teman sejabat Dan lainnya Nah Biasanya Ke dokter Ortopedi Ataupun mungkin Ya kalau Ataupun ke dokter Sarap Karena ada nyeri-nyeri Gitu kan Tapi kalau untuk Pasien yang umum Atau apa Boleh langsung Untuk berkonsultasi Dengan Kita dokter Rehatnya Oke Baik Kalau untuk Di bagian Dari dokter Sendiri Rehat ya dokter Untuk tingkatnya Sendiri itu Seperti apa dok Yang bisa langsung Ke dokter Lia sendiri dokter Untuk tingkatannya Kalau pas Kalau kita mengatakan Untuk langsung Ke kita Tadi ya Sebenarnya Kalau yang langsung Itu Ya pasiennya Memang Apa Pasien pribadi Biasanya Yang sudah Tidak Karena kalau kita Pakai asuransi Kesehatan Harus ada tahapannya Kan Harus dari Pas kes pertama Dulu Pas kes pertama Terus nanti Baru Mungkin ada Rujukan kan Ke kita Dan akhirnya Keduterehat Oke baik Berarti memang Ada tahapan-tahapannya Memang yang harus Dilakukan ya dokter Kalau memang Dia sudah mengalami Skoliosis Apakah dia bisa Langsung Bertemu Atau langsung Ke tahapan Pengobatan Atau memang Dari awal lagi Dia harus melakukan Screening Kembali Kalau sudah Dinyatakan Skoliosis Ya sudah Dilakukan Tindakan ya Tergantung Derajatnya Tadi dan keluhan Jadi bisa Apakah ini sudah Masih Konserpatif Ataukah Sudah operatif Kalau yang operatif Derajatnya Sudah berat Lebih dari 40 atau 50 derajat Atau Masih dibawa Itu tindakannya Konserpatif Jadi Dari bagian rehab Sendiri itu Tata laksananya Tadi Ada beberapa Dari terapi Mengatasi Nyerinya Dulu Biasanya kita kasih Terapi Menggunakan Alat atau Modalitas Kemudian lagi Kita lakukan Terapi berupa Eksersis Ada eksersisnya Untuk khusus Skoliosis itu Dan Biasanya Ada Terapisnya Sudah mendapatkan Pelatihan khusus Jadi Tidak semua Terapis Menguasainya Yang basicnya Mungkin ada Tapi kalau Untuk Ada skill Tertentu lagi Itu ada Kompetensinya Kemudian Sampai Yang tahapan Yang tadi Yang skoliosis Sedang Kita Menganjurkan Untuk Memakai Breast Atau alat Bantu khusus Yang dari luar Untuk Mencegah Progresifitas Dan Untuk Di rumah sakit Muhammad Hussein sendiri Pemakaian Alat Bantu ini Itu Kita bisa Buatnya Kita tuh Ada bengkelnya Jadi Alhamdulillah Juga dari Memiliki Sistem Kesehatan Juga Kita juga Ditanggung Berarti Memang Untuk Lebih Ke proses Pencegahannya Lebih lanjut Berarti Itu harus Diukur Dulu Harus Diukur Berarti Sesuai Dengan Pasien Itu Sendiri Harus Custom Kalau Untuk Prosesnya Sendiri Berapa Lama Dia harus Memakai Alat Tersebut Itu Tergantung Dari Derajat Keparahannya Jadi Adanya Full Time Full Time Sampai 23 Jam Jadi Dia cuma Lepas Ketika Dia Mandi Saja Satu Jam Kemudian Lagi Ada Yang Namanya Part Time Part Time Sekitar 12 Sampai 20 Jam Ketika Dia Sekolah Lepas Tapi Tidur Pun Dia pakai Night Time Sekitar 8 Sampai 12 Jam Jadi Night Menarikan Kenapa Saat Tidur Karena Ketika Tidur Kita Tidak Tau Posisi Badan Kita Kemana Sudah Melengkung Kemana Jadi Itulah Sebenarnya Terjadi Progresifitas Semakin Besar Jadi Karena Kita Pertama Kali Mengatasi Sekolitis Dulu Kita Edukasi Sebenarnya Edukasi Yang paling penting Harus Menyimbangkan Posisi Kanan Kiri Padahal Sampai Kita Bilang Pastinya Kamu Jangan Adap Kesini Posisinya Jangan Kesini Jadi Itu Ada Edukasinya Khusus Ketika Pasiennya Pada Saat Tidur Udah Tidur 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 Oke Berarti Cukup Terseksa Sedikit Bahkan Kita Juga Kamu Mau Pakai Brace Harus Tanya Sama Pasien Tapi Pakai Alat Ini Keras Terus Yang Kedua Harus Dipakai Sekian Jam Sekian Jam Salah Satu Indikasi Pemberian Brace Adalah Pasien Harus Mau Dulu Walaupun Dia Skoliosis Berat Walaupun Skoliosis Sudah Indikasi Brace Tapi Pasien Yang Nggak Bisa Juga Harus Indikasi Pertama Pasien Mau Apabila Tidak Memenuhi Dari Jam Tersebut Seperti 20 Jam Tidak Terpenuh Bagaimana Berarti Komplai Atau Kepatuhan Pasiennya Nggak Bagus Nah Itu Nanti Akan Berpengaruh Sendiri Terhadap Nanti Progresivitas Dari Sudut Kebengkokan Yang Sendiri Nah Kan Kita Lakukan Observasi Secara Radiologi Misalnya Kalau Yang Masih Muda Sengeri Bahkan Setiap 3-4 Bulan Sekali Kita Ronsen Kalau Yang lebih tinggi 6 Bulan Kenapa Memang Derajatnya Itu Tidak Akan Berkurang Tapi Jangan Sampai Dia Progres Kita Lihat Progresnya Kenaikannya Kok Besar Jadi Kita Harus Sama Pasien Benar-benar Teredukasi Dengan Baik Kapan Saja Berapa Lama Dia Harus Pake Brace Dan Dia Harus Tahu Juga Akibatnya Kalau Dia Tidak Memakai Atau Tidak Komplai Dengan Program Berarti Memang Hasilnya Mau Bagus Memang Harus Patuh Dan Menuruti Apa Yang Sudah Dianjurkan Takutnya Nanti Apabila Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Dilakukan Nanti Bisa Terjadi Lebih Parah Lagi Dokter Oke Baik Terima Kasih Dokter Lia Miranda SPKFR Dokter Di Rumah Sakit Di Rumah Sakit Mamat Simpal Lambang Dokter Sudah Memberikan Waktunya Bersama Kita Berbincang Pada Malam Hari Ini Baik Pemirsa Demikian Dialog Kesehatan Di Program Jendela Pada Malam Hari Ini Banyak Sekali Informasi Mengenai Kesehatan Yang Bisa Pemirsa Dapatkan Karena Kami Menghadirkan Ahli Yang Ada Di Bidangnya Tentunya Dan Saksikan Terus Jendela Hanya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Sampai Ini Dipersembahkan Oleh